Imbas di penjarakan Fena Melinda membuat Ferry Irawan tak tinggal diam. Demi bisa mendapatkan jalan damai dari Fena Melinda, Ferry Irawan tega membuat rencana untuk membongkar Aib Fena Melinda. Hal itu dijadikan ancaman oleh Ferry Irawan untuk Fena Melinda. Bakta mau nalangsa seorang diri Ferry Irawan berusaha untuk membuat Fena Melinda bungkam. Melalui kuasa hukumnya Ferry Irawan mengaku bakal membongkar Aib Fena Melinda ketika kejadian di Bogor. Ia menyiapkan rencana dan amunisi untuk menyerang balik Fena Melinda. Diungkapkan Jeffrey Situmurang kuasa hukum Ferry Irawan bahwa kejadian di Bogor bakal menjadi bumerang bagi Fena Melinda. Apabila tak segera melakukan damai dan mencabut laporan Ferry Irawan. Ia mengaku ancaman bakal membuka kasus di Bogor sebagai serangan balik untuk Fena Melinda. Mengulik lebih dalam, kasus di Bogor yang pernah dialami keluarga Fena Melinda ialah berkaitan dengan Atala, Diketahui pada bulan Februari 2022, Atala Naufal didampingi Ferry Irawan saat menjalani pemeriksaan di Bogor. Hal itu terkait pengakuan Shannon Wong, dia niaya orang tuanya selama 12 tahun. Atala diduga sebagai teman dekat pria yang membuat Shannon berubah. Saat diperiksa di Polres Bogor, Atala Naufal mengaku bukan pacar dari Shannon Wong. Namun pada Maret 2022, Atala dan Shannon justru go publik meski hubungan keduanya kandas di bulan Juli. Saat itu Ferry Irawan yang masih berstatus kekasih Fena Melinda menemani Atala Naufal. Tampak dalam masalah tersebut masih tersimpan rahasia besar dari Fena Melinda. Sehingga membuat Ferry Irawan berani mengancam bakal membongkar kasus di Bogor. Tandati dibegitu, dari pihak Ferry Irawan belum ada penjelasan lebih detail terkait Aib di Bogor yang disinggung. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.